Dalam upaya memenuhi tingginya permintaan ekspor buah tropis, Presiden Jokowi Dodo melakukan tanam mangga di lahan food estate seluas 1000 hektare di Kabupaten Gersik. Melalui kementan, Presiden Jokowi juga mendistribusikan 300 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada pengelola lahan mangga. Presiden Jokowi Dodo melakukan tanam pohon mangga berbagai jenis di lokasi food estate di desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gersik. Lokasi food estate memiliki lahan seluas 1000 hektare tersebar di 22 desa di 4 kecamatan di Gersik, yakni Kecamatan Panceng, Dukun, Ujung Pangkah, dan Kecamatan Sidayu. Food estate berbasis mangga ini akan dikembangkan dengan sistem tanam tumpang sari bersamaan dengan jeruk nipis, jagung, dan tanaman sejenis lainnya. Melibatkan sebanyak 2000 petani, food estate diharapkan mampu menopang kebutuhan produk hortikultura di Indonesia dan juga kebutuhan ekspor yang dinilai masih tinggi. Yang kita inginkan adalah produksi ini, ini ditanam sekarang, nanti bisa berbuah gara-gara 3 tahun. Sebagian diekspor, sebagian untuk keperluan domestik. Karena permintaan mangga, ekspor itu sekarang masih kurang. Ke Timur Tengah, China, ke Jepang, ke Eropa, banyak permintaan sehingga ini kita mulai dan nanti tidak hanya di Kabupaten Gersik, tapi juga di Kabupaten lain. Dalam kesempatan itu pula, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Taksi Alsintan Merah Putih. Sebanyak 300 unit taksi Alsintan diserahkan ke pengelola pertanian dengan cara kredit lunak melalui Bank BUMN. Presiden Jokowi mengatakan melalui modernisasi alat dan mesin pertanian, akan bisa menghilangkan food loss yang bisa ditekan hingga 7 persen, karena saat ini food loss di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 13 persen. Sekarang kita memiliki program taksi Alsintan, semuanya lewat banking system, lewat perbankan. Artinya, kalau di sebuah daerah itu visible, bank pasti akan membiayai. Di sebuah provinsi itu visible, pasti bank akan membiayai. Melalui Taksi Alsintan, Kementerian Pertanian mencoba untuk merubah sistem bantuan langsung Alsintan menjadi keterlibatan petani ikut pembiayaan melalui kredit usaha rakyat yang terjangkau, sehingga merasa memiliki serta menjaga Alsintan agar lebih awet dan bermanfaat untuk produksi pertanian. Dari Gersik Solihul Huda, Metro TV Selamat menikmati!